Kesudara mencari keberkahan di bulan Ramadan banyak dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yang dilakukan oleh salah satu pengusaha toko mebel di Kabupaten Pekalongan menyantuni anak yatim dan berbuka bersama menjadi salah satu pilihan berbagi di bulan Ramadan. Pembagian santunan kepada 20 anak yatim piatu dilakukan oleh pengusaha muda Novi Setiasto pemilik toko mebel Haji Umar Group di Kejabatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pembagian santunan ini juga sebagai penanda dibukanya toko mebel ke-8 miliknya. Pembagian santunan dilanjutkan dengan buka puasa bersama anak yatim piatu dan warga sekitar. Pembagian santunan doa bersama hingga buka puasa merupakan bentuk rasa syukur menjambut Ramadan di tahun 2022. Berharap situasi normal setelah dua tahun dihantam pandemi COVID-19 dapat kembali membuat dunia usaha kembali bangkit. Pemberian santunan juga sebagai bentuk ikhtiar mencari keberkahan di bulan Ramadan. Berharap semangat berbagi kepada sesama di bulan Ramadan akan terus dilakukan agar kita semakin menebar banyak kebaikan dan salah satu hal yang kita kocokkan kita adalah di antara penghasilan kita ada hak-hak untuk salah satunya yaitu adalah anak yatim. Sehingga harapannya dengan doa-doa mereka kita semua semakin sehat, berkah dan semakin jaya. Berharap semangat berbagi kepada sesama di bulan Ramadan akan terus dilakukan agar dapat membantu warga kurang mampu terutama di bulan puasa.